Intro Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Rezki dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria. Ketua Komisi 5 DPR RI mendukung program Food Estate dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi. Untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, program tersebut menjadi salah satu program strategis nasional. Ditemui usai rapat kerja dengan Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, kehadiran program ini menjadi pemicu ketahanan pangan nasional secara masif dan diharapkan menjadi solusi atas berbagai krisis yang dihadapi. Nah sekarang fokusnya adalah memperbaiki irigasi, kemudian jalan, apa namanya, jalan akses, kemudian memperbaiki sistem pengairannya ya. Itu yang sekarang sedang difokuskan kalau kami di Komisi 5-nya. Kalau memang itu aluvial 160 hektare kalau menurut saya ini sangat potensial sekali. Apalagi kan basic dari infrastruktur di sana sudah ada dibangun dulu. Ini tinggal perbaikan-perbaikan saja. Lasarus menambahkan, koordinasi antar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat dan Kementerian Pertanian harus dilakukan secara intensif agar lahan food estate menjadi produktif dan maksimal. Nah kalau food estate ini kan seperti yang sudah kita dengar sama-sama ya, sudah dijelaskan oleh banyak pihak, mulai dari Bapenas, Kementerian PU, dan seterusnya. Ini kan ada lahan yang kami memang mengecek apakah ini gambut atau tanah aluvial gitu loh. Tapi yang 160 ribu. Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina kompetitif dan mampu menjadi leader dalam menggerakan ekonomi nasional. Ditemui dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Banten, Anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisham menyampaikan, meskipun pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya keuntungan yang diperoleh Pertamina, namun Ridwan mendorong Pertamina tetap berkontribusi dalam menggerakan ekonomi nasional. Ridwan menjelaskan penting mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kondisi saat ini untuk menyelamatkan Indonesia dari resesi ekonomi. Apa namanya kepeloporan dari BUMN ini dibutuhkan, karena dunia usaha sekarang kan terutama swasta ini kan lagi jatuh, kooperasi jatuh. Nah sehingga BUMN lah yang diharapkan untuk menggerakkan roda ekonomi nasional untuk supaya pertumbuhan ekonomi kita paling tidak 0 persen. Sekarang kan minus ini, minus berapa ini ya? Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong Pertamina mengantisipasi kerugian akibat menurunnya permintaan aftur dari dalam negeri. Salah satunya dengan lebih masif mencari pasar di luar negeri. Produksi, salah satunya ya tentunya Pertamina harus biat mencari pasar lagi di luar negeri untuk wilayah-wilayah yang sudah membuka lockdownnya. Jadi sudah banyak ya negara-negara yang sudah membuka lockdownnya. Artinya penerbangan sudah bisa dilakukan, ya Pertamina harus bisa menjualnya ke luar. Karena kalau kita ke pasar dalam negeri selain pandemi COVID-19 juga ada masalah soal daya beli. Dari Banten, Helmi Darmawan, TV Air Parliament melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendukung penambahan sumber daya manusia di bidang informasi, teknologi, dan perbaikan sarana-prasarana di pengadilan tinggi Kalimantan Selatan guna kelancaran persidangan secara online. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Rano Alfad mengatakan, permasalahan teknis dalam proses penanganan perkara secara online di sejumlah pengadilan di Indonesia, khususnya di pengadilan tinggi Kalimantan Selatan, harus segera diperbaiki. Soal prasarana, di mana sekarang ini kan sistem pengadilan sudah agak berubah dengan adanya COVID-19, yaitu di sini itu butuh ahli-ahli IT dan juga peralatan IT untuk menunjang pengadilan tersebut. Yang kedua, di sini butuh prasarana yang memang soal mobil dan rumah dinas yang layak. Rano menambahkan, perlindungan dan kesejahteraan para hakim yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar juga menjadi fokus utama pemerintah untuk menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masalah internet juga menjadi persoalan karena ternyata sinyal dan lain-lainnya memang di sini kurang bagus dan ini mudah-mudahan sih nanti bisa menjadi perhatian serius dari pusat untuk menunjang prasarana internet tersebut. Dan juga memang tenaga-tenaga ahli, nah ini ternyata IT juga sangat dibutuhkan. Memang ini akan menjadi persoalan di tiap-tiap daerah yang... Dari Kalimantan Selatan, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementariah. Di antaranya datang dari Komisi 2, pantau persiapan pilkada di Banyuwangi setelah jeda berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Komisi 2 DPR RI menegaskan semua tahapan pilkada serentak khususnya di Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ditemui pada rangkaian kunjungan kerja Komisi 2 ke Kabupaten Banyuwangi, Wakil Ketua Komisi 2 Arief Wibowo menegaskan, KPU setempat harus memastikan ketersediaan alat pelindung diri atau APD bagi petugas di lapangan. Sementara terkait dengan keluhan rekrutmen KPPS yang belum mencapai target akibat kendala usia. Ari Pemintagar, KPU melakukan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Memastikan pengadaan APD itu penting, tidak saja pengadaannya tetapi juga penggunaannya. Karena bisa jadi cara menggunakannya pun tidak mudah, ini terkait dengan distribusi. Yang berikutnya juga keluhan tentang rekrutmen KPPS dan PTPS. PTPS itu pengawas tingkat TPS. Yang tadi disampaikan baru untuk KPPS sejauh timur baru 35 persen, untuk PTPS kurang lebih sama, sekitar 40 persen. Kita berharap. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Optimis, pelaksanaan pilkada serentak akan berjalan dengan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ditambah kesiapan pengadaan alat pelindung diri yang memadai. Tinggal persiapan pelaksanaan COVID ini, simulasi terus kita kerjakan di berbagai event, sehingga ketika nanti pemilu kada berlangsung relatif lancar. APD saya kira sudah tidak ada kendala, rencana persiapan pengadaan, dan lain-lain. Dari Jawa Timur, Nurfu ATVR Parlemen melaporkan. Minat masyarakat mengikuti kegiatan Parlemen Remaja yang setiap tahun diselenggarakan oleh DPR RI masih sangat tinggi. DPR RI mengadakan kegiatan Parlemen Remaja tahun ini dengan tema Gotong Royong Mengatasi COVID-19, Kita Bisa. Acara ini merupakan agenda tahunan dalam rangka memeringati Hari Demokrasi Internasional yang jatuh setiap tanggal 15 September. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Minat masyarakat terutama pelajar dalam mengikuti kegiatan Parlemen Remaja masih sangat tinggi. Walaupun tahun ini pelaksanaan Parlemen Remaja dilakukan secara virtual. Ya animonya masih sangat besar gitu ya, sangat besar sekali gitu. Karena setiap tahun dan tahun ini juga yang mendaftarkan jumlahnya belasan ribu gitu ya. Kita hanya bisa mengakomodasi setiap dapil hanya beberapa orang, sehingga jumlahnya dari seluruh 80 dapil hanya 134 orang. Jadi ini adalah salah satu mandat yang sudah disampaikan oleh PBB kepada Parlemen Indonesia untuk melakukan pembelajaran politik bagi generasi muda. Diputi Persidangan DPR RI Indra Mayanti mengatakan, walaupun dilaksanakan secara virtual, namun tidak mengurangi esensi pertemuan dalam sebuah persidangan yang dilakukan secara fisik di DPR RI. Sesuai dengan tatib pun, mengambil keputusan dalam rapat virtual itu sama dengan fisik. Jadi ini juga pembelajaran kita bersama bahwa kita juga mau tidak mau juga harus menyesuaikan dengan keadaan di dunia yang IT-minded. Komisi 4 DPR RI menilai sektor pertanian menjadi sektor andalan Indonesia untuk menghadapi resesi di tengah pandemi COVID-19. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian Sahrul Yassir Limpo di gedung DPR RI Sedai Jakarta baru-baru ini. Kota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mengatakan, kinerja Kementerian Pertanian sangat dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia, utamanya petani di tengah pandemi COVID-19. Mengingat sektor pertanian diakini mampu melewati ujian besar kelangkaan atau ketersediaan pangan selama pandemi COVID-19. Untuk itu, Suhardi berharap Kementerian Pertanian kompak dalam bekerja saling berkoordinasi untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Jajaran Kementerian Pertanian saat ini semakin memperlihatkan saatnya ya, saatnya untuk semakin memperlihatkan keunggulannya di tengah pandemi. Sekira kata kuncinya adalah, mari kita kompak, gotong royong. Baik interan antardirjen maupun dengan mitra kerjanya di Komisi 4 tentunya, kami akan memberikan support yang sangat kuat. Anggota Komisi 4 DPR RI, Herbanto, mengatakan sektor pertanian tahan banting dalam menghadapi krisis ekonomi. Sehingga salah satunya andalan Indonesia untuk menghadapi ancaman resesi dunia adalah pertanian. Untuk itu, Herbanto mengingatkan Kementerian Pertanian bekerja lebih optimal mengembangkan potensi sektor pertanian di sejumlah daerah di tanah air. Pada masa resesi itu, orang mesti makan. Satu-satunya untuk mensuplai makan itu adalah Kementerian Pertanian. Sekarang Kementerian Pertanian ini, sekarang itu adalah dirjen-dirjen itu mencapai 21,4 triliun, plus DAK 1,4 triliun, plus DAK non-fisik 204 miliar. Habibi Mahabah dan Ritwan, TVR Parlemen, laporkan. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi 5 DPR RI mengapresiasi program bantuan stimulan perumahan swadaya dan pembangunan bendungan, serta pembangunan kolam retensi dan tanggul di Sungai Wangu, serta peningkatan kapasitas drainase dalam kota kendari. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi 5 DPR RI mengapresiasi program bantuan stimulan perumahan swadaya dan pembangunan bendungan, serta pembangunan kolam retensi dan tanggul di Sungai Wangu, serta peningkatan kapasitas drainase dalam kota kendari. Anggota tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI Sarce Bandaso mengapresiasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Bungku Toko. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya yang tidak memiliki rumah layak huni. Realisasi bantuan simulan perumahan swadaya di 17 kawupaten kota, sesulawesi Tenggara, mencapai 82 persen. Masyarakat sangat berterima kasih adanya pemberian bedah rumah, BSPS ya. Terima kasih kepada komisi dan para kepala-kepala dinas, dan SKPD dan wakil dari kementerian PEPR dan perhubungan yang menampingi kami selama ada di kendari. Sarce juga mengapresiasi pembangunan kolam retensi Sungai Wangu, yang ini merupakan salah satu upaya untuk pencegah terjadinya banjir yang kerap melanda kota kendari. Pembangunan ini sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan rampung bulan Desember 2020 mendatang. Injuan tadi kolam itu sangat tepat, karena di kendari itu memang tiap tahun mereka kena banjir. Pembuatan waduk ya, waduk untuk penanganan banjir. Mudah-mudahan ke depan itu bisa membantu masyarakat untuk menghilangkan banjir yang seringkali mereka rasakan. Dari Sulawesi Tenggara, Andri, TVR Parlemen, laporkan. Pemirsa Warta Parlementaria, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Komisi 11 DPR RI mendorong program Bank Indonesia dalam mensupport pertumbuhan UMKM. Karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian domestik yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi nasional. Ditubuhi saat kunjungan kerja reses ke kota Bandung, Jawa Barat baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI, Heri Gunawan, menuturkan Bank Indonesia berencana mengembangkan para wira usaha-wira usaha pemula. Pasalnya, di masa pandemi saat ini, wira usaha pemula bisa lebih dikembangkan dengan reihan modal antara 1 juta hingga 20 juta rupiah. Heri Gunawan mengatakan Presiden Jokowi melalui Omnibus Law yang baru saja disahkan membuka kemudahan berinvestasi untuk para investor. Juga kemudahan untuk mendirikan usaha UMKM atau kooperasi dengan persyaratan yang sangat mudah. Tentunya kalau di satu sisi undang-undang ini bisa berjalan, sisi positifnya, di sisi yang lain mitra kami di Komisi 11, baik dari Kementerian Keuangan, dari BI, ataupun dari OJK dan Perbankan, bisa men-support ini tentunya ini akan menjadi sebuah langkah sinergi yang sangat baik agar UMKM bisa tumbuh dan berkembang khususnya di Jawa Barat. Anggota Komisi 11 DPR RI Vera Febiyanti mengatakan, pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 perlu mengedepankan pemberdayaan UMKM yang sangat terdampak COVID-19. Saya kira ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang memang mereka mempunyai program sosial PSBI yang dimana mereka juga banyak membantu UMKM untuk bisa sustainable, artinya mereka bisa berkelanjutan melaksanakan usahanya walaupun ada pandemi COVID-19 ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Fitian Aunilah, TVR Palomen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah melakukan pengembangan budidaya perikanan laut terutama dari segi sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang sehingga meningkatkan nilai produksi budidaya perikanan laut secara nasional. Ditemui saat kunjungan kerja reses di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Provinsi Lampung, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mendukung pemerintah untuk mengembangkan budidaya perikanan laut sesuai dengan target pemerintah untuk meningkatkan produksi budidaya perikanan laut sebesar 250%. Oleh karena itu, Sudin berharap penyediaan politeknik lautan dan perikanan secara gratis dapat menunjang peningkatan SDM menjadi aset SDM yang unggul di bidang perikanan laut. Ini bukan. Kalau anak petani mau jadi sekolah tinggi politeknik, itu gratis adanya di kota agung semua biaya dibayar pembayarannya. Jadi jangan anak petani itu anak jadinya jadi petani. Enggak kan, harusnya. Terus sekolah itu diajauhkan segala macam teknologi. Bukan hanya penangkapan, tapi teknologi pengemasan, pakeju, semuanya diajauhkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Herbanto mengapresiasi pengembangan budidaya yang dilakukan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Provinsi Lampung. Namun Herbanto menyayangkan kondisi jalan yang masih kurang memadai ke lokasi balai. Untuk itu, ia berharap pemerintah memenahi infrastruktur baik sarana maupun prasarana penunjang. Lokasi balai ini, ini perjalanannya melelahkan ya karena situasi jalannya sangat tempit. Juga catatan bagi kami untuk pemerintah bahwa ini jalan ini perlu disiapkan supaya antara pusat kota dengan lokasi balai ini bisa berjalan transportasinya secara baik. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka kegiatan Parlemen Remaja 2020 yang dilaksanakan secara virtual di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kegiatan Parlemen Remaja tahun ini mengambil tema Gotong Royong mengatasi COVID-19 Kita Bisa. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik pelasaran kegiatan Parlemen Remaja yang setiap tahun diselenggarakan. Puan berharap dengan mengikuti kegiatan Parlemen Remaja 2020 ini, Generasi Muda Indonesia dapat menjadi generasi penerus cita-cita bangsa. Karena kalian ini sekarang umurnya kurang lebih sekitar 16 atau 17 tahun ya. Insya Allah di tahun 2045 nanti, di antara kalian mungkin sudah ada yang menjadi anggota DPR, Sudah ada yang menjadi kepala daerah, sudah ada yang mempunyai perusahaan yang besar, sudah ada yang menjadi ilmuwan, atau bahkan sudah ada yang menjadi menteri dan pejabat negara. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pelaksanaan kegiatan Parlemen Remaja tahun ini dilakukan secara virtual, mengingat pandemi COVID-19 yang terus mengalami peningkatan. Namun sesungguhnya dalam persidangan di DPR, baik metode virtual maupun pertemuan langsung sudah biasa dilakukan. Dalam persidangan-persidangan yang resmi pun sebenarnya kombinasi antara fisik dan virtual sudah dilakukan di DPR, dan itu ada dalam tata tertib gitu. Jadi saya kira ini adalah satu pembelajaran yang baik buat kita semua, termasuk teman-teman Parlemen Remaja. Doni Suprianto dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!